Halo guest, disini saya akan memberikan cara mendapatkan elemen atau faktor secara gratis dan mengeditnya di Adobe Illustrator. Elemen tersebut bisa kalian gunakan untuk membuat poster, infografis atau grafis lainnya. Tetapi terlebih dahulu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Dan jangan lupa like. Pertama kalian buka Google Chrome atau browser yang ada di perangkat kalian, selanjutnya ketik free pick di kolom pencarian, lalu klik enter. Selanjutnya, kalian klik yang paling atas. Setelah itu kalian, klik kolom pencarian, lalu ketik elemen apa yang ingin kalian cari. Tetapi jangan lupa merubah aset terlebih dahulu. Sebagai contoh saya akan mencari tentang hewan. Lalu klik enter. Berikut hasil-hasilnya. Tetapi saya akan merubah filternya gratis dan style-nya 3 dimensi. Berikut hasil-hasilnya. Saya akan mencoba yang ini. Tetapi terlebih dahulu kita harus mendownloadnya. Klik download. Lalu free download. Setelah itu tunggu beberapa saat sampai proses downloadnya selesai. Jika sudah, kalian buka tempat file hasil download-an tadi. Lalu klik kanan. Selanjutnya, klik ekstrak all. Klik enter. Jika sudah tampilannya seperti ini, jika tidak seperti ini, kalian buka hasil ekstrak an tadi. Lalu kalian klik kanan, pada file ini, atau file yang berbentuk EPS. Lalu klik open with, selanjutnya klik yang berlogo Adobe Illustrator. Tunggu beberapa saat. Jika seperti ini, klik yes. Berikut adalah elemen yang akan saya edit. Selanjutnya, kalian klik pada bagian layar. Elemen tersebut sudah tergroup, jadi kalian harus memisahkan dengan memilih setiap layar. Pilih elemen mana yang akan kalian ambil untuk grafis kalian. Sebagai contoh. Saya akan mengambil elemen ini, perhatikan baik-baik. Pertama, saya akan membuat tempat grafis saya terlebih dahulu. Untuk menempel elemen yang akan saya ambil. Berikut elemennya. Pertama klik kanan, lalu klik copy. Lalu selanjutnya kita berpindah ke grafis yang akan kita edit. Di sini kalian klik kanan, lalu klik paste. Berikut elemen yang tadi, kalian bisa sesuaikan sesuka kalian. Mari kita coba satu lagi. Pilih di bagian layar. Sebagai contoh saya akan memilih ini. Klik kanan, lalu klik copy. Lalu di sini klik kanan, lalu klik paste. Tinggal sesuaikan. Sekian tutorial dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya.